Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya membuat varian kue lebaran Dan ini sangat mudah Teman-teman yang pemula dan takut gagal Wajib cobain kue yang satu ini Karena rasanya sangat enak Dan buatnya juga super gampang Jadi simak terus ya videonya Sampai habis Pertama-tama kita siapkan air yang sudah mendidih Kemudian kita timpa dengan wadah lain Yang sudah berisi dengan 100 gram coklat batangan Kemudian kita lelehkan sambil diaduk-aduk Setelah coklatnya sudah mencair dengan sempurna Langsung aja kita angkat Untuk bahan kedua siapkan sereal coklat Saya pakai satu bungkus dan kemasan seperti ini Untuk beratnya kira-kira 55 gram Kemudian kita tuang sereal coklatnya ke dalam coklat yang sudah mencair Lalu kita aduk-aduk sampai rata Siapkan cup kertas Ini cupnya ukuran yang paling kecil Biasanya untuk nastar atau kue kering lainnya Kemudian kita ambil sereal yang sudah dilumuri dengan coklat Kita tata di dalam cup sesuai dengan selera ya Supaya hasilnya lebih cantik Tambahkan dengan topping sesuai dengan selera Di sini saya menambahkan coklat flek putih seperti ini ya Teman-teman bisa menggantinya dengan sprinkle warna-warni Atau coko chip Jadi sesuaikan aja dengan selera Selamat menikmati Nah ini dia teman-teman hasilnya Tidak perlu disimpan di dalam kulkas ya Coklat akan mengeras dengan sendirinya Untuk satu resep menghasilkan kurang lebih 40 cup Gimana teman-teman cukup mudah kan membuat variasi untuk kue lebaran nanti Jadi tidak perlu di oven atau mixer teman-teman bisa membuat kue lebaran yang sangat enak Dan ini teksturnya sangat renyah dan nyoklat banget Supaya kue lebaran ini tetap renyah dan tahan lama Teman-teman bisa menyimpannya di dalam toples yang kedap udara Untuk pemakaian toples seperti ini Untuk pemakaian toples seperti ini Jadi kita perlu menambahkan solatip supaya udaranya tidak mudah keluar Dan kuenya juga tidak mudah melempem Oke teman-teman cukup sekian video kali ini Terima kasih yang sudah menonton Dan selamat menunaikan ibadah puasa ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton